Pembangunan Sampang, Madura di Kelurahan Gunung Sekar, Sampang Bahkan, mereka tak hanya duduk menikmati pesanan es dan cemilan, para pelajar tersebut merokok hingga beberapa di antaranya tengah bermain kartu domino Akibat razia yang telah digelar Satpol PP Sampang tercatat sebanyak 10 pelajar berhasil terjaring kita akan lakukan proses seperti ini rencananya kita terbulan dua tapi karena kejadian kemarin ada perintah dari pembina untuk segera dilakukan kami pertama akan lakukan deteksi diri ada enam lokasi titik siswa yang mengarah tempatnya teman-teman siswa itu kemudian satu minggu yang lalu kita finalkan di mana titiknya baru terjaring hari ini tempatnya di Seracitu Cafe kejadiannya tiap hari kami akan lakukan preventif kami akan panggil pihak sekolah kami akan panggil pihak orang tua untuk dilakukan pembinaan secara utuh tidak semata-mata dilakukan oleh orang tua saja tetapi harus pihak sekolah dua-duanya harus negara harus hadir dan kebetulan seperti hadir untuk melakukan pembinaan secara apa namanya melakukan peningkatan melanggar perdana ada berapa siswa yang terjadi ada sepuluh dari sekolah mana ada ada riman ada semka satu semka dua sebetulnya itu ada lebih di informasi yang letak 25 ada 25 siswa tapi besok kami akan akan lakukan lagi besok kami akan lakukan lagi ada 6 titik sebagai tindakan soft terapi apa yang dilakukan kali ini oleh sepertinya pertama surat pernyataan dulu pihak sekolah harus tahu pihak orang tua harus tahu baru kita lakukan pembinaan habis itu kalau mengurangi lagi baru kita lakukan pikirin berarti nanti para siswa itu akan diberikan surat pernyataan jangan lupa like subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini selamat menikmati